77 orang baik selalu ditindas. Cengkraman Kenzo Chen semakin kuat. Kedua mata sirna Li mulai berputar, tubuhnya mulai memberontak, jika Kenzo Chen tidak melepaskannya, maka dia akan benar-benar mati tercekik olehnya. Ketika dia benar-benar akan kehabisan nafas, Kenzo Chen baru melempar sirna Li ke atas tanah, lalu berkata dengan nada dingin, selama beberapa tahun ketika aku tidak ada, apa yang sebenarnya kalian lakukan pada ayahku, katakan. Sirna Li yang ada di atas lantai kejang untuk beberapa saat, kemudian dia kembali sadar, dan batu beberapa kali, setelah itu dia dengan ketakutan menatap Kenzo Chen. Kenzo Chen, aku, aku hanya menguasai rumahmu, namun lebih banyak tanah itu dikuasai paman pertama kamu, aku akui tangan ayahmu aku yang mematahkannya, namun, ini adalah perintah paman pertama kamu, lalu paman pertama kamu juga yang merubah rumah kamu menjadi gudang. Sirna Li baru memiliki nafas, sebelum Kenzo Chen memaksanya menjawab, dia sudah mengatakan semuanya. Bagus, bagus sekali, Sandro Chen, kamu adalah kakak kandung ayahku, kalian berdua tidak hanya tidak saling membantu, namun justru bekerja sama dengan orang lain untuk menindas ayahku, hebat, kamu benar-benar hebat. Kenzo Chen marah sembari tersenyum. Kenzo Chen, aku tidak akan mengambil ahli tanahnya lagi, bagaimana jika masalah ini sampai di sini saja. Sirna Li berkata dengan nada yang bergetar. Sampai di sini sasca. Kenzo Chen tersenyum dingin, dia berjalan ke depan saudara ketiga yang pingsan, lalu menginjak kakinya. Krek. Saudara ketiga terbangun karena rasa sakit, dia menjerit kesakitan, kemudian pingsan lagi, injakan Kenzo Chen ini langsung menghancuran tulang lengannya, dan mulai sekarang dia tidak akan bisa memiliki tangan itu lagi. Dia berjalan ke depan beberapa saudara keluarga Li yang tersisa, Kenzo Chen menginjak lengan kiri mereka semua di depan Sirna Li. Sirna Li yang menyedihkan hanya bisa melihatnya, dia tidak berani menghentikannya, saudara-saudara keluarga Li ini adalah penguasa di desa ini. Bahkan terkadang ada beberapa orang yang memilih memutar jalan ketika melihat mereka, ketika hari ini mereka berakhir seperti ini, maka hanya dapat dikatakan mereka pantas mendapatkannya. Tubuh Sirna Li bergetar, dia melihat Kenzo Chen berjalan mendekatinya, dia segera bersujud dan memohon, Kenzo Chen, aku selah, aku benar-benar tahu aku salah. Lepaskanlah aku, di waktu yang akan datang aku tidak akan menindas ayahmu lagi, Sando Chen orangnya, anak Sando Chen bekerja sebagai penjaga tempat hiburan malam di Fengling, dia mengenal beberapa orang di sana, karena itu dia menjadi meremehkan ayahmu. Hal ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Masalah mereka akan aku selesaikan dengan mereka nanti, kamu hanya perlu mengurus dirimu sendiri saja. Kenzo Chen tersenyum dingin, lalu kakinya menginjak Sirna Li yang ada di atas lantai, lalu suara patahan terdengar. Ah! Sirna Li menjerit kesakitan, lalu satu lengannya menurun ke bawah dengan lemas. Kenzo Chen mengeluarkan ponsel, lalu menelpon Niki Zhou. Tuan Chen, apakah ada perintah? Niki Zhou bertanya. Di kota Fengling ada seseorang yang bernama Mario Chen, cari dia keluar, lalu kukuli dia hingga babak belur, selain itu segera bawa orang datang ke gunung obat. Kenzo Chen berteriak. Sebelumnya di bar dia pernah mail. Ihat Mari Chen, dia memang seorang penjaga, namun orang seperti itu bukanlah apa-apa bagi Niki Zhou. Baik, aku akan segera melakukannya. Ketika Niki Zhou mendengar nama bicara Kenzo Chen tidak bersahabat, dia tidak berani menunda lagi, dia langsung menelpon orang untuk mengumpulkan orang. Kenzo, kenapa kamu begitu hebat dalam berkelahi? Saudara dari Kelaur Gali tidak udah diusik, kamu jangan berselisih dengan mereka. Zoro Chen berkata, Ayah, kamu tenang saja, di waktu yang akan datang tidak ada keluarga Li lagi di dea ini. Kenzo Chen tersenyum dingin, dan berkata, pasti paman pertama sudah beberapa kali mempersulit kamu, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku. Aku tidak ingin merepotkanmu, kakak sepupu kamu mengenal banyak orang di tempat hiburan, jadi paman pertama kamu menjadi semakin angkuh. Zoro Chen menghela nafas, lalu berkata, Sudah cukup jika kamu bisa pulang, sebenarnya aku juga menjalani hidupku dengan baik. Ayah, meskipun aku bukan anak kandung kamu, namun aku harus balas budi karena kamu telah merawat aku hingga besar, jika keluarga Sando Chen menindak kamu tanpa perasaan seperti itu, maka jangan salahkan aku bertindak tidak sungkan. Kenzo Chen tersenyum dingin dan berkata, Suamiku, di desa ada banyak orang, kita jangan bertikai. Nancy Ye berkata dengan cemas, Tenang saja, aku akan mengurusinya, kamu temani ayah berbincang dahulu, aku akan kembali setelah mengurusi masalah di desas. Kenzo, kamu kembali, kenapa anak ini begitu nakal? Zoro Chen kesal dan menghentak kakinya. Ayah kamu tenang saja, dia sudah bukan Kenzo Chen yang dahulu lagi, melihat kamu seperti ini, aku juga tidak bisa menerimanya, biarkan saja dia pergi. Nancy Ye menenangkannya. Zoro Chen masih ingin bicara sesuatu, namun Kenzo Chen sudah berjalan jauh, dia tidak berdaya, dia hanya bisa mengikuti Nancy Ye kembali ke dalam rumahnya. Jarak rumah Sando Chen dengan rumah lama Kenzo Chen tidak jauh, Kenzo Chen berjalan ke rumahnya, lalu menendang pintu rumah mereka. Suara yang keras terdengar, pintu rumah itu langsung hancur ditendang oleh Kenzo Chen. Siapa? Sando Chen bersama dengan putranya Yurga Chen langsung berdiri, di sana juga ada beberapa keponakan dari Sando Chen. Paman pertama, apakah kamu masih ingat aku? Kenzo Chen tersenyum dingin dan berkata, aku kira siapa, ternyata Kenzo. Sando Chen melirik Kenzo Chen, kemudian tersenyum, ternyata kamu masih tahu untuk pulang. Tentu saja aku tahu, Paman pertama, aku tanyakan padamu, apakah rumah aku kamu yang membongkarnya? Kenzo Chen berkata dengan nada dingin, Benar, kami yang membongkarnya, apa yang kamu inginkan? Adik sepupunya Yurga Chen tersenyum dingin dan berkata, ayahmu tinggal sendiri di rumah yang begitu besar, bukankah sangat disayangkan? Memangnya kenapa jika kami membongkarnya? Paman pertama, aku ingin kamu yang menjawabnya sendiri, apakah rumah itu kamu yang membongkarnya? Kenzo Chen menatap Sandro Chen. Bukankah aku sudah memberitahumu kami yang membongkarnya, kenapa Kenzo Chen, kamu ingin mencari masalah? Apakah kamu tidak melihat diri kamu sendiri? Yurga Chen melangkah ke depan, lalu mendorong Kenzo Chen. Kenzo Chen mengerutkan alisnya, kemudian melesatkan tamparan. Suara tamparan terdengar, Yurga Chen tertampar oleh Kenzo Chen hingga terhempas beberapa meter jauhnya, lalu dia muntah darah. Kenzo Chen, kamu cari mati. Sandro Chen terkejut dan marah, kemudian berteriak, habisi dia, bunuh dia. Ketiga keponakan Sandro Chen memiliki tubuh yang tinggi dan besar, mereka semua ingin langsung menangkau Kenzo Chen, Kenzo Chen juga tidak sungkan dengan mereka, dia langsung memendang dua orang tingga terhempas, lalu sisanya dia tinju hingga pingsan. Saat ini kejadian di sini sudah menarik perhatian banyak orang desa, ada banyak orang yang menyaksikannya dari luar sana. Kenzo Chen, apakah kamu sudah gila, kamu sudah berani memukul putraku dan keponakanku? Apakah kamu percaya aku akan memanggil kakak sepupu kamu datang untuk menghabisimu? Sandro Chen marah besar, selama beberapa tahun ini dia mengandalkan putra pertamanya yang ada di luar sana, untuk membuat ketiga keponakannya, dan putranya berkuasa di desa ini. Sekarang semua orang pasti akan menghargainya jika melihatnya, namun tidak disangka hari ini Kenzo Chen yang datang ini langsung menghabisi empat orang dengan kemampuannya seorang diri. Aku tanyakan padamu sekali lagi, apakah kamu yang membongkar rumah aku? Kenzo Chen berkata dengan nada dingin. Benar, memangnya kenapa? Kamu bukan anak kandung adikku, untuk apa dia seorang diri memiliki rumah yang begitu besar? Bukankah jauh lebih baik dengan tempat tinggalnya yang sekarang? Sandro Chen tersenyum dingin dan berkata, lalu tanah rumah aku, bukankah kamu juga banyak menguasainya? Kenzo Chen tersenyum, bab 78 hanya dia. Aku ini melihat ayah kamu terlalu sibuk sendirian, jadi membantunya mengelola beberapa rumah kaca, Kenzo Chen kamu ini benar-benar bajingan, berani-beraninya kamu memukul putra dan keponakan aku, setelah Mario kembali, lihat saja dia akan membunuhmu atau tidak. Melihat putranya sendiri dan keponakannya terluka, Sandro Chen terkejut dan marah. Bukankah putramu Mario Chen bekerja sebagai penjaga bar, bukankah kamu mengira dengan koneksi yang dia miliki, kamu menjadi sangat hebat. Kenzo Chen tersenyum dingin. Benar, dia mengenal banyak tokoh besar, sekarang aku akan menelponnya, nanti dia akan pulang untuk membunuhmu dan ayahmu. Sandro Chen berkata dan mengeluarkan ponselnya. Mungkin kamu sudah tidak bisa menghubunginya, sejujurnya karena kamu dan ayahku adalah saudara akdung, aku tidak ingin berselisih denganmu. Kenzo Chen tersenyum dingin dan berkata, namun rekan kamu itu telah melukai ayahku, telah membongkar rumahku, dan juga menguasai ladang obat ayahku. Kamu telah bertindak secara egois tanpa memikirkan kerabat, kamu bahkan tidak mengginginkan citramu lagi hanya untuk keuntungan kecil ini, hari ini jangan salahkan aku bertindak keterlawan, karena semua ini karena tindakan kamu sendiri. Aku ingin lihat kamu bisa keras kepala sampai kapan, Mario akan segera pulang. Sandro Chen tersenyum dingin dan berkata, lalu dia sekal demi sekali menelpon putranya, namun tidak peduli bagaimana dia menelponnya, Mario Chen tidak menjawab. Tidak perlu menelpon lagi, kakak sepupu akan segera tiba. Kenzo Chen tersenyum. Aku. Apa maksudmu? Sandro Chen dengan bingung menatap Kenzo Chen. Apa maksudnya? Nanti kamu akan mengerti. Kenzo Chen tersenyum. Di saat ini, ada ratusan mobil yang masuk Mercedes-Benz yang masuk ke dalam desa, setiap mobil itu harganya mencapat jutaan, saat ini mereka berbaris menjadi satu lajuan, terlihat sangat megah. Meskipun biasanya juga ada banyak pengusaha kaya yang datang ke gunung obat dengan mobil mewah untuk mencari obat, namun yang seperti kali ini, langsung ratusan mobil dewa juga tidak pernah mereka lihat. Tokoh besar apa yang datang? Tidak tahu, mereka baru saja bertanya rumah keluarga Chen ada di mana. Orang-orang di dalam desa berdiskusi, seketika tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ratusan mobil mewah ini mengepung kediaman keluarga Chen, pitu terbuka, ratusan pria dengan setelan jas dan berkacamata hitam keluar dari dalam mobil. Yang memimpin adalah Niki Zhou, dia berjalan ke arah kediaman Sando Chen, lalu di belakangnya ada dua orang yang memahap seseorang yang wajahnya berlumuran darah. C.E.O. Chen, semuanya sudah dilaksanakan. Niko Zhou membungku kepada Kenzo Chen, lalui dia mengayunkan tangannya, dan suara yang keras terdengar, ternyata ada pria yang berlumuran darah dilempar ke atas tanah. Ayah. Pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, kemudian orang-orang di sana baru dapat melihat jelas siapa orang itu, dia bukan orang lain, dia adalah putra Sando Chen yang selalu dia banggakan tersebut, Mario Chen. Mario, apa yang terjadi padamu Mario? Sando Chen tercengang, sebenarnya dia ingin memanfaatkan kuasa putranya, namun siapa yang sangka sekarang putranya sudah berlumuran darah. Mario Chen dihantam babak belur, dia bersujud di depan Kenzo Chen. Adik sepupu, aku benar-benar tidak tahu masalah di rumah, semua ini tindakan ayahku, tidak ada hubungannya dengan aku. Yang ayahmu lakukan, kamu tidak mengetahuinya sedikitpun. Kenzo Chen tersenyum dingin dan berkata, jika bukan karena memanfaatkan kamu, ayahmu yang sebelumnya pengecut ini bagaimana mungkin menjadi begitu angkuh. Adik sepupu aku benar-benar tidak tahu, maafkanlah aku. Mario Chen sudah hampir menangis. Putraku, untuk apa kamu bicara dengannya? Bukankah dia hanyalah sampah? Sando Chen tercengang dan bertanya. Ayah, lebih baik kamu diam, atasan aku di Fengling sekarang saja harus mendengarkannya, kenapa kamu menindas paman kedua? Dia itu paman kedua kandung aku. Mario Chen menangis, dia benar-benar sangat membenci ayahnya sendiri. Dia hanyalah seorang penjaga di luar sana, namun Sando Chen merasa dirinya sangat dekat dengan atasannya, jadi dua tahun ini dia menjadi semakin angkuh, dan sekarang dia telah mengusik Kenzo Chen. Dia itu adalah sosok yang bahkan harus dipatuhi oleh Niki Zhou. Wajah Sando Chen menjadi pucat, dia tahu Niki Zhou, putranya sering membicarakan betapa hebatnya Niki Zhou, namun sekarang sosok hebat itu memanggil Kenzo Chen dengan panggilan CEO Chen, Kenzo Chen ini sebenarnya memiliki identitas apa? Paman pertama, masih ada apa lagi? Tunjukkanlah, hari ini aku akan menemani kamu bermain. Kenzo Chen tersenyum dingin dan berkata, Kenzo, kita, kita adalah kerabat, dahulu aku salah, aku bersalah pada ayahmu. Sando Chen segera tersenyum, lalu tangannya mulai bergetar, M, sekarang baru tahu kita adalah kerabat. Ketika menindas ayahku, kenapa kamu tidak berpikir dia adalah ayahmu? dikandung kamu. Kenzo Chen tersenyum dingin, kemudian menunjuk putra dan ketiga keponakan Sando Chen, sembari berkata, seret beberapa orang ini keluar, lalu keroyok mereka, tidak perlu merasa kasihan pada mereka. Baik. Niki Zhou mengayunkan tangannya, beberapa pengawal langsung maju, dan menyeret beberapa orang itu keluar. Sando Chen ingin menghalang, namun ketika melihat para pengawal itu, dia langsung merasa ketakitan. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan desa terdengar suara jeritan, mereka semua dicambuk dengan cambuk yang dicelupkan ke dalam air garam. Para penonton di sekitar sana terkejut, keluarga Chen ini selama dua tahun sudah semena-mena di gedung Obatem, namun tidak ada yang berani menegur mereka, dan akhirnya sekarang ada orang yang bisa memberikannya pelajaran. Beberapa orang juga merasa ketakutan, karena satu panggilan Ken Zhou Chen sudah bisa memanggil ratusan orang, kelihatannya dia sudah sukses, dahulu beberapa dari mereka ada yang pernah menindas Zoro Chen, mereka berpikir apa jangan-jangan dia datang untuk balas dendam. Dengan cambukan, beberapa orang dari keluarga Chen dicambuk hingga kulitnya terbuka, lalu menjerit kesakitan, setelah beberapa saat kemudian, Ken Zhou Chen baru meminta mereka berhenti. Paman pertama, kamu harus membangun kembali rumah ayahku, ini tidak sulit bukan? Ken Zhou Chen berkata dengan nada datar. Tidak masalah, aku akan membangunnya kembali, aku akan membayar uangnya, aku jamin akan terbangun dalam waktu tiga bulan, ketika rumah sedang dibangun, biarkan ayahmu tinggal di tempat aku, aku akan pindah keluar. Sando Chen berkata tanpa ragu. Lalu bagaimana dengan ladang obat ayahku? Dan kerugiannya selama beberapa tahun ini? Ken Zhou Chen bertanya. Akan aku gantikan, Ken Zhou, kita satu keluarga, kamu tenang saja, kerugian ayahmu selama beberapa tahun ini akan aku tanggung. Sando Chen berkata sembari tersenyum. Em, bagus kalau begitu. Ken Zhou Chen tersenyum, lalu berkata, C.E.O. Zhou, silahkan pulang. Baik C.E.O. Chen, Niki Zhou membungku dengan penuh hormat, lalu ratusan mobil Mercedes pergi dari sana. Hari ini Ken Zhou Chen telah menghabisi kelima saudara keluarga Li, kelima saudara ini sekarang masuk rumah sakit, di waktu yang akan datang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menindas orang lain lagi, dan tindakannya ini juga menakuti banyak orang, jadi jika di waktu yang akan datang dia tidak ada, orang lain juga tidak akan berani menindas ayahnya. Setelah menyambungkan kembali tangan ayahnya yang patah, Ken Zhou Chen berkata, Ayah, kamu benar-benar tidak ingin tinggal bersama kami di Fengling. Tidak, yang penting kalian berdua bahagia, Ken Zhou, sekarang kamu sudah dewasa. Zoro Chen menghela nafas, lalu mengeluarkan sebuah surat yang ada di dalam peti di bawah kasur kepada Ken Zhou Chen. Surat itu sudah menguning, dan tidak pernah dibuka, di atas terdapat nama Ken Zhou Chen dan tanggal kelahirannya, lalu di punggung surat terdapat tulisan, keluarga Chen Kota Seng. Bab 79 waktunya belum tiba. Ayah, ini apa? Ken Zhou Chen terkejut. Ketika menemukanmu, kamu hanya satu bulan, kamu sedang menangis di kaki gunung, yang bisa membuktikan identitas kamu, mungkin hanya surat ini, di permukaan surat ini ada nama kamu dan waktu kelahiran kamu, namun isinya apa aku juga tidak pernah melihatnya. Zoro Chen berkata, sekarang kamu sudah dewasa, bukan al, mungkin kamu bisa mencari orang tua kandungmu dengan isi surat tersebut. Tangan Ken Zhou Chen yang memegang surat itu membeku, dia menatap surat itu dengan tatapan yang rumit, kemudian dia tanpa ragu melemparnya ke dalam api. Ken Zhou, apa yang kamu lakukan? Zoro Chen terkejut, apakah kamu tidak ingin mencari orang tua kandung kamu? Aku ini anak kandung kamu, untuk apa aku mencari mereka? Ken Zhou Chen tersenyum, Ayah, di kehdiupan ini aku hanya akan mengakui kamu. Mereka membuang kamu, mungkin karena ada hal yang mereka sendiri tidak bisa hadapi. Zoro Chen menghela nafas dan berkata, kalau begitu hanya bisa mengantakan ini takdir, aku dan mereka tidak berjodoh, jadi hal masa lalu aku tidak ingin mencari tahu, di kehidupan ini aku hanya akan mengakui kamu. Aku menghargai keputusanmu, namun jika suatu hari nanti, kemampuan kamu sudah mencapai kedudukan yang tinggi, pergilah ke kota Seng untuk melihat-lihat. Zoro Chen mengangguk, baik. Ken Zhou Chen tersenyum, lalu berkata, Ayah, aku melakukan banyak investasi di sebuah perusahaan obat tradisional, dan iklim gunung obat ini sangat cocok untuk menanam berbagai macam tanaman obat. Aku ingin membeli seluruh ladang obat di sini, semuanya untuk perusahaan obat tradisional aku, coba kamu bantu aku, mengenai uang kamu tenang saja, aku tidak akan menilainya dengan nilai yang kecil untuk warga desa. Ken Zhou Chen tersenyum dan berkata, Gunung obat jika ditotalkan akan sangat besar, apakah kamu sanggup? Zoro Chen terkejut. Sanggup, kamu tenang saja, kamu bicarakan dahulu, jika sudah selesai, aku akan mengutus orang untuk datang mendiskusikannya. Ken Zhou Chen tersenyum dan berkata, Baik, aku akan pergi menanyakannya, mengenai uang itu bukan masalah yang besar. Zoro Chen mengangguk. Setelah tinggal bersama ayahnya seharian, Ken Zhou Chen dan Nancy Ye pulang bersamaan. Suamiku, kamu benar-benar tidak ingin mengetahui identitas asli kamu. Di tengah perjalanan, Nancy Ye bertanya, Aku ingin tahu. Ekspresi Ken Zhou Chen terlihat rumit, namun sekarang bukan waktunya. Kenapa bukan waktunya? Nancy Ye bertanya, Aku pernah mendengar kota Chen di kota Seng, mereka memiliki latar belakang yang mendalam, aku tidak tahu apa hubungan aku dengan mereka, namun dengan kemampuan aku sekarang, aku masih tidak sanggup berhadapan dengan mereka. Ken Zhou Chen tersenyum, lalu bergumam, Aku berpikir suatu hari nanti, setelah aku sudah berkembang, aku baru akan pergi mencari identitas aku. Kecemasan Ken Zhou Chen masuk akal, sejak Yan Sen Liu muncul, dia baru sadar, takdirnya seperti dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat. Dia ingin dirinya berkembang dahulu hingga ke sebuah titik, kemudian baru pergi mencari tahu siapa yang mengendalikan takdirnya ini, dan sebelum kuat, dia hanya bisa menahan dirinya. Ap, waktu sudah malam ketika mereka tiba di Fengling, ketika baru tiba di rumah, Melinda Ning sudah menelpon, Ken Zhou Chen, Aku ingin bertemu denganmu, segera. Apa-apa? Kemana kamu pergi setelah menghilang beberapa hari ini? Ken Zhou Chen bertanya, Tidak perlu banyak bicara, hal ini sangat genting. Melinda Ning berkata, Aku telah menemukan korban yang berhasil selamat dari kecelakaan. Aku segera tiba. Ekspresi Ken Zhou Chen menjadi serius. Daerah kota, di sebuah rumah kumuh, seorang wanita sedang sibuk. Seorang gadis kecil berusia sekitar enam tahun sedang memeluk boneka berwarna merah muda. Di atas kasur ada seorang pria yang berbaring, tubuh pria itu ototnya sudah menyusut, dia seseorang yang lumpuh. Yang berbaring itu adalah Ando Huang, korban yang selamat dari kecelakaan karena mengendara dalam kondisi mabuk beberapa saat lalu, dan wanita itu adalah istrinya Lerin Wang, dan gadis itu adalah putri dari mereka berdia jijik. Kasus kecelakaan itu, Ken Zhou Chen sebagai pelakunya mengakibatkan tiga orang meninggal dan satu terluka, lalu dia dihukum mati, namun suaminya beruntung dan bisa mempertahan nyawanya, namun dia hanya bisa berbaring lumpuh. Uang kompensasi sudah habis digunakan, ditambah lagi terkadang ada orang yang mengganggunya, jadi Lerin memutuskan keluar dari rumah sakit, memutuskan hubungan dengan semua orang. Tetapi suaminya yang berbaring membutuhkan penjagaan, putrinya juga harus dirawat, karena itu semua beban keluar harus ditanggung oleh dirinya seorang diri. Ibu, tadi bibi penyewa datang meminta uang. Jiji berkata dengan pelan, baik, aku tahu, nanti aku akan pergi membayarnya. Lerin Wang tersenyum dan berkata, Ibu, bukankah kita tidak memiliki uang lagi? Jiji sangat pengertian, dia dapat melihat kondisi keluarga yang kesulitan dari ekspresinya, aku, aku tidak mau sekolah lagi, aku ingin mencari uang untuk membantu ibu. Jiji pintar, sekarang kamu masih kecil, belajar juga termasuk membantu ibu, menghidupi keluarga masih ada ibu, kamu tidak perlu cemas. Jiji memalingkan kepalanya, diam-diam menyeka air matanya, putri ini sangat pengertian hingga membuatnya semakin sedih. Tiba-tiba, pintu terbuka, seorang pria yang mabuk berjalan masuk. Kakak Li ternyata kamu, biaya sewa akan aku berikan beberapa hari lagi. Lerin Wang terkejut, lalu dia juga merasa sedikit kesal, karena pria ini selalu saja menyelinap masuk ke rumah orang lain. Lerin Wang, hari ini aku bukan datang untuk menagi uang sewa. Pria itu tersenyum, lalu berjalan mendekati Lerin Wang, aku tahu kamu tidak punya uang, bagaimana jika seperti i saja, kamu temani aku tidur selama beberapa kali dalam waktu satu bulan, dan biaya sewa kamu gratis. Kakak Li kamu mabuk, cepat keluar, jika tidak akan merepotkan jika kakak ipar mengetahuinya. Lerin Wang mundur, tetap menjaga jarak dengannya. Jika kamu idak mengatakannya siapa yang akan tahu, hahaha, suami kamu lumpuh, apakah kamu tidak mau? Pria itu tersenyum bejat, lalu mendekati Lerin Wang, seorang wanita itu harus menggunakan keunggulan tubuh mereka, bukankah tidak buruk bisa mendapatkan biaya sewa secara gratis hanya dengan tidur bersama. Kamu jangan mendekat, putriku masih ada di sini, cepat keluar. Lerin Wang mundur. Untuk apa berpura-pura seperti itu, aku tidak percaya kamu tidak menginginkan seorang pria, aku ini akan membuat kamu menghemat uang, dan juga memuaskan kamu, apakah kamu tidak mau? Pria itu tersenyum, lalu meraih Lerin Wang. Lepaskan, tolong, Jiji cepat lari. Lerin Wang menjerit. Jiji ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya berdiri di tempat dan tidak berani bergerak, dia hanya berteriak, lepaskan ibu aku. Paman, lepaskan ibu aku. Tiba-tiba, sebuah botol pecah di kepala pria itu, pria itu menjerit kesakitan dan melepaskan tangannya, selanjutnya dadanya terhantam, dan dia langsung terhempas beberapa meter jauhnya. Lerin Wang dengan ketakutan memeluk putrinya, tidak tahu kapan ada dua orang lain di dalam rumah itu, dua orang itu adalah Kenzo Chen dan Melinda Ning. Kenzo Chen mencekik pria itu, dan berkata, pergi, atau aku akan melemparmu ke bawah dari lantai tiga. Aku akan pergi, ini hanya salah paham. Pria itu ketakutan, bagaimanapun dia takut istrinya mengetahui hal ini. Kenzo Chen menendangnya keluar putrinya, pintu, pria itu segera berdiri sembari memegang dadanya, lalu pergi dari sana. Apa kabar Nona Wang, aku Melinda Ning, sebelumnya kita pernah bertemu. Melinda Ning segera maju ke depan. Aku ingat kamu, kamu adalah wanita yang ingin mengangkat kasus itu kembali untuk pelaku, kalian pergi saja, suamiku menjadi seperti In karena bajingan itu. Lerin Wang berteriak dengan kesal. Bab de...